Kawan-kawan berubah, kawan-kawan berubah, kawan-kawan berubah, kawan-kawan berubah. Indonesia memproduksi KCR-60M untuk memperkuat armada laut. Sebelumnya, Indonesia juga pernah memiliki 4 KCR-60M, yaitu KRI Sampari-628, KRI Tombak-169, KRI Halasan-630, dan KRI Kerambit-627 yang diproduksi oleh PT. PAL Indonesia. KCR-60M kelima ini rencananya akan dinamai KRI Kapak yang bertipe offshore patrol vessel atau didesain untuk menjaga wilayah laut Indonesia. mengejar kapal asing yang melanggar batas wilayah teritorial laut. Kapal ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 28 knot pada kondisi full load dengan daya tahan 5 hari, serta mampu membawa muatan penuh 450 hingga 500 ton, termasuk 55 awak kapal dan peralatan lainnya. Produksi KCR-60M kelima ini sudah termasuk dengan instalasi sensor dan senjata. Pada sistem persenjataan, KCR ini dibekali senapan utama atau Main Gun 57mm Bofors, Shipburn Gun 20mm, dan SSM Exorcet 40mm B3. KCR-60M juga diketahui membawa rudal C-705 yang didapatkan dari Cina beserta dengan lisensi penggunaan di wilayah domestik pada 2015 lalu. Kehadiran rudal C-705 jelas membuat sistem senjata kapal tidak lagi terbatas oleh jarak. Memiliki daya hancur yang lebih besar dan lebih fleksibel karena rudal dapat dikendalikan. Dengan bertambahnya unit KCR-60M, diharapkan mampu membantu Angkatan Laut Indonesia dalam menegakkan hukum, memperkuat pertahanan dan diplomasi, serta semakin mendekati tujuan MEF atau Minimum Essential Force di tahun 2024 mendatang, untuk memperbaharui dan memperkuat sistem keamanan. KCR-60M ini bukan sekadar kapal patroli pantai biasa, melainkan masuk ke dalam jajaran kapal perang anti-kapal permukaan, anti-pesawat udara, electronic warfare, dan naval gunfire support. Terima kasih sudah menonton!